selamat datang di indoriek tv padanku bela jual ambil semua ku ada ikutkan saja hati atau apa yang kau rasa oke kali ini aku bersama dengan siapa namanya Denny dan kali ini aku bukan mau reaction film tapi aku sekarang ingin mereview makanan ini adalah oleh-oleh dari teman gue yang kemarin ke singapura tetapi aku nitip makanan produk malaysia jadi dia belikan aku mie nah ini dia mie nya mie magi hot cup curry kick ini juga magi juga sup ayam spesial dan ini mami express cup tulisannya mame ini satunya mami curry flavor ini produk malaysia semua ya ini mana tulisannya ini kan apa made in malaysia gitu iya produk malaysia ini produk malaysia semua jadi di indonesia merek ini jarang malah dijual ya mungkin ada tapi bukan dengan rasa ini ya dan yang ini adalah produk asli malaysia jadi aku belum pernah mencobanya dan kali ini aku bakal review dengan adik ini ini semuanya ya nah sekarang kita isi dulu air oke sudah dikasih air kasih air hangat sebelumnya aku belum pernah ini sekalipun makan mie dari malaysia ini meggy juga belum pernah aku makan mami juga belum pernah aku makan dan rasanya juga belum tahu kalau kamu gimana deh udah pernah belum? belum, paling pop mie kalau di indonesia ya kalau di indonesia pop mie ya seperti ini tapi kamu suka makan mie ya? suka aku juga suka makan mie packingnya lumayan keren ya kalau di indonesia bukan pakai plastik dia ya pakai apa? stereo foam ya pakai stereo foam kalau ini pakai plastik nih packingnya plastik keren ya ini harganya apa? aku lupa harganya berapa? aku nggak tanya soalnya kayaknya langsung aja ya kita coba-coba ya satu-satu ya ini dulu ya curry flavor ini ya karena kami suka yang pedas-pedas jadi kami coba yang ini dulu nah curry flavor aku dulu ya ya iya mantap 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 coba kuah 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 rasa karik masuk masuk lah di lidahku ini sering aku makan rata-rata yang kayak gini aku suka rasanya kayak gini ya bener-bener enak juga enak ya? baik biasa ada di Indonesia ya? rasa yang sepertinya biasa ada di Indonesia jadi nggak terlalu heran lagi makan dikit lagi enak 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 aku belum tau yang mana yang enak 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 kalau dibandingkan pop mie rasa curry akan ada yang rasa bener-bener ini curry juga ini apa bedanya curry? curry cake nggak tau mungkin ini lebih hot mungkin kalau pop mie bandingin sama pop mie satu dua sama aja sama aja yang dulu tapi enak 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 oke ini sudah kita garape sini dulu sekarang kita coba ini dulu sup ayam dulu ya hot cup sup ayam nah kita coba yang ini dulu ya ini keren nih toppingnya toppingnya ada jagungnya ada jagung di dalemnya ini ada jagung ada apa lagi gini ya ada wortel di dalemnya ada jagung ada jagung coba kita coba jagungnya dulu hmm jagungnya coba kuahnya dulu lapar bro udah lapar bro oke rasa bubur rasa bubur rasa supnya emang rasa? rasa bubur bubur ayam rasa bubur rasa apa? rasa bubur Turner di rumah sakit tapi enak ini ada toppingnya tapi rasanya terlalu datar mungkin nggak ada pedasnya kalau ini dimakan pagi-pagi untuk sarapan enak kayaknya kayak rasa bubur sup ayam di bubur itu ya lumayan nah sekarang kita coba yang pedas lagi ya oke kita coba yang ini ya nah kari apa bedanya sama mungkin lebih pedas ya toppingnya juga kayaknya banyak apa ini banyak isinya ya mungkin cabai kali ini coba tes kuahnya dulu iya ditulis cake itu mungkin lebih pedas mungkin nendal lebih nendang pedasnya lebih asid lebih nendang memang pedasnya lebih nendal lebih pedas daripada kari yang biasa ini tadi lebih enak ini sih kalau aku dibandingkan dengan yang ini dibandingkan dengan Mami itu topingnya itu wortel atau cabe ya wortel sama cabe wortel sama cabe ya antara Maggie ini dan Mami ini aku lebih suka Maggie karena lebih pedas ada toppingnya lebih mantap oke yang terakhir kita coba vegetarian ya vegetarian ini toppingnya juga keren nih banyak banget isinya banyak apa ini yang hijau-hijau ya ada jagung ada nggak tahu ini sayuran banyak banget sayuran tapi nggak tahu rasanya ya aku sendiri bukan vegetarian nggak suka makan sayur juga jadi kita coba aja deh apanya asin bro asin banget ya enak aku cobain ya kayak gini wih ngomong dulu ngomong dulu belum tahu tadi ini ada gambarnya ada petainya ada jamurnya kenapa harus ada petai disini apakah orang Malaysia suka petai tapi kayaknya enggak ada rasa petainya ya enggak ada rasa petainya ya enggak ada rasa petainya ya ini cuma gambarnya doang nih gambar petai yang paling enak menurut kamu yang mana nih antara empat ini yang mana aku yang ini sup ayam spesial nah Denny suka yang ini ya hot cup sup ayam spesial kalau aku lebih suka Megi nih deh Megi sama Mami ini ya Megi Mami baru yang ini yang terakhir ini yang terakhir yang ini enak juga vegetarian nggak terlalu asing tapi cocok semua sih di lidah Indonesia karena memang masakan Malaysia dan masakan Indonesia itu agak-agak mirip ya rasanya jadi cocok-cocok aja sama lidah orang Indonesia mungkin nanti akan aku review lagi ya kalau ada oleh-oleh atau ada kiriman-kiriman makanan kayaknya asik juga review makanannya dari Malaysia kirimin dong makanannya kalau mau ngirimin makanan nanti tinggal DM aja ke Instagram ku nanti aku kasih alamatnya silahkan kirim makanan nanti aku review ya dan aku kasih nama kalian dibawah nanti ya nggak cuma Malaysia Brunei juga Brunei juga Singapura juga kalau mau ngirim makan makanan silahkan DM di Instagram gue ya Oke lah video kali ini cukup sampai disini aja ya Terima kasih teman-teman sudah menonton Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan akhir kata peace love video selamat menonton Terima kasih teman-teman